Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziriket. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita agen rahasia yang lebih rahasia dari agen rahasia manapun di dunia yang kali ini menghadapi sebuah organisasi rahasia secara rahasia di tempat yang dirahasiakan. Film ini berjudul Kingsman The Golden Circle yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini disutradari oleh Matthew Vaughn, dipintangi oleh Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Kingsman The Golden Circle. Yeeha! Setahun setelah kejadian di film pertama, di suatu malam, agen XC sedang berjalan keluar dari markas Kingsman. Saat akan masuk ke dalam mobil, dia dihadang oleh Charlie. Ternyata Charlie masih hidup. Charlie menodongkan pistol ke arah XC. Charlie memaksa XC untuk masuk ke dalam mobil. Di belakang Charlie, datang tiga rombongan mobil mengikutinya. Di dalam mobil, XC menyuruh sopirnya untuk ngeput menghindari kejaran anak buah Charlie. Sementara itu, XC bertarung melawan Charlie di dalam mobil. Terjadi aksi kejar-kejaran di dalam kota London, dan XC masih terus berusaha bertarung melawan Charlie. XC sempat terlempar keluar, namun dia masih bisa kembali masuk lewat bagasi. Supir XC terkena pisau beracun dan seketika tewas. Akibatnya, mobil mereka menabrak tiang dan membuat Charlie terlempar keluar dari mobil. Meninggalkan lengan robotnya yang copot di dalam mobil. XC kemudian mengambil alih kemudi, lalu ngepot di jalanan menghindari kejaran tiga mobil anak buah Charlie. Mobil-mobil itu mengeluarkan senjata dan mulai menembaki XC. Dari jauh, Merlin mengarahkan XC untuk menuju lokasi yang aman. XC ngedrift di jalanan London dan membawa mereka masuk ke dalam taman kota. Di tengah-tengah taman yang sepi, XC kemudian mengeluarkan rudal dari dalam mobilnya, dan seketika rudal itu mampu menghajurkan tiga mobil yang sedang mengejarnya. Merlin kemudian memberitahu XC kalau dia sedang dikejar oleh pihak kepolisian. Merlin kemudian menyuruh XC untuk membawa mobilnya nyemblung ke dalam danau. Dengan kondisi kaca yang pecah, XC kemudian menceburkan mobilnya. XC menahan nafas sambil menjalankan mobilnya di dalam air. Dia membawa mobilnya masuk ke dalam bunker rahasia milik Kingsman di bawah sana. Setelah masuk dan air mulai surut, XC minta diarahkan untuk keluar dari dalam bunker karena dia ada janji makan malam yang sangat penting waktu itu. Merlin kemudian menyuruh XC masuk ke dalam gorong-gorong. Setelah dibuka, ternyata itu adalah saluran pembuangan tinja alias tai. Karena tidak ada jalan lain lagi, XC pun menceburkan diri ke dalam gorong-gorong tersebut. Di dalam mobil, langan robot milik Charlie yang terpotong mulai bergerak sendiri dan meretas semua data rahasia milik Kingsman. Di tempat lain, Charlie keluar dari gorong-gorong dan masuk ke dalam rumah. Di dalam, dia sudah ditunggu oleh kekasihnya, sang putri swedia, putri Tilde. Awalnya, Tilde merasa cicik melihat keadaan XC yang penuh dengan tai. XC yang kasihan dengan kekasihnya itu, langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi. Singkat cerita, kini mereka berdua menghadiri perayaan ulang tahun teman XC yang bernama Brandon di dalam rumah susun. XC kemudian memberitahu kalau besok dia akan pergi ke kerajaan swedia untuk makan malam dengan ayah Tilda, sang raja swedia. XC kemudian menitipkan anjingnya untuk dirawat oleh Brandon selama dia pergi. Berpindah ke suatu tempat di atas gunung, di dalam reruntuhan kuno yang belum terjamah, tinggallah seorang gembong narkoba yang bernama Poppy. Dia adalah gembong narkoba terbesar yang mengendalikan semua barang haram itu di seluruh dunia. Dia adalah pemimpin kartel narkoba terbesar di dunia dengan julukan The Golden Circle. Semua anggotanya memiliki tato lingkaran yang terbuat dari emas. Di depan Poppy, salah satu anak buahnya yang bernama Charles membawa rekrutan baru yang ingin bergabung dengan Poppy. Pria itu bernama Angel. Di sini Poppy menjelaskan kalau di dalam The Golden Circle, kesetiaan adalah nomor satu. Poppy kemudian menjelaskan kalau Charles dulu pernah ketahuan melanggar peraturan. Sebagai tugas pertama, Poppy menyuruh Angel untuk memasukkan Charles ke dalam mesin penggiling daging. Charles yang ketakutan pun langsung lari, namun dia dihadang oleh dua robot anjing milik Poppy. Angel yang juga ketakutan, langsung menangkap Charles dan memasukkannya ke dalam mesin penggiling daging. Tubuh Charles pun terkoyak seketika keluar daging cincang dari dalam mesin. Poppy kemudian mengambil sebagian daging itu dan mulai menggorengnya. Poppy lalu menyuruh Angel masuk ke dalam salon miliknya di seberang jalan. Di tempat lain, di pagi hari, XC bersiap-siap untuk berangkat kerja. Tilda mengajak XC untuk sarapan sambil mengajarinya tata kerama makan di kerajaan. XC kemudian bercerita kalau dia sudah tahu karena dulu Harry telah mengajarinya. Tilda penasaran ingin bertemu dengan Harry. XC kemudian melihat tubuh anjing yang sudah meninggal dan diawetkan peliharaan Harry dahulu karena XC merindukan Harry. XC kemudian berpamitan dan lalu pergi untuk berangkat pekerja. Di dalam markas Kingsman, XC melakukan rapat dengan agen Roxy, pemimpin Kingsman, agen Arthur yang baru bersama beberapa agen Kingsman lain di penjuru Inggris lewat video conference. Merlin kemudian datang. Merlin menjelaskan kalau Charlie yang menyerang XC semalam, kepalanya tidak ikut meledak saat kejadian di dalam bunker Valentine tahun lalu karena XC menyentrum kepalanya. Setruman itu membuat chip yang ada di kepala Charlie rusak. Namun kejadian itu membuat langan Charlie putus. Merlin mendeteksi kalau Charlie saat ini bekerja untuk suatu organisasi rahasia di luar sana. Dari hasil otopsi anak buah Charlie yang mengejar XC semalam, mereka memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu sidik jari dihapus, gigi di gerinda agar identitas mereka tidak terdeteksi, dan sebuah tato lingkaran emas di tubuh mereka. Di tempat lain, Angel masuk ke dalam salon. Di sana, giginya di gerinda, sidik jarinya dihapus, dan sebuah robot menggambar tato emas di tubuhnya. Angel kemudian kembali masuk ke tempat Poppy berada. Poppy lalu memberinya sebuah burger yang baru matang. Poppy lalu menyuruh Angel memakan burger tersebut. Sadar kalau burger itu dibuat dari daging temannya sebelumnya, Angel pun terpaksa berusaha memakan burger tersebut. Kini Angel resmi menjadi anggota Golden Circle. Di malam hari, di dalam kerajaan Swedia, XC makan malam dengan kekasihnya Tilda dan ayah ibunya. Sang raja mengetes XC dengan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang ekonomi, sejarah, dan ilmu pengetahuan. XC dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena dengan kacamata Kingsman yang dipakainya, XC meminta tolong kepada agen Roxy yang ada di Inggris untuk mencontek jawaban untuknya. Di tempat lain, di kediaman XC, Brandon yang dititipi untuk jaga rumah dan merawat anjing milik XC, tidak sengaja masuk ke dalam ruang kerja XC. Dia tidak sengaja menemukan beberapa peralatan milik XC dan memakai kacamata XC. Brandon pun langsung online masuk ke dalam jaringan Kingsman. Menyadari hal tersebut, XC pun panik. Selang beberapa saat, sebuah roket melesat menuju rumah itu. Dan seketika, meledak menewaskan Brandon dan anjing milik XC. Tidak cuma kediaman XC, roket juga menghancurkan semua markas Kingsman di seluruh Inggris dan menewaskan semua anggota Kingsman, termasuk agen Roxy dan Arthur. Ternyata roket itu adalah ulah Poppy. Atas bantuan Charlie, Poppy berhasil menghancurkan semua markas Kingsman. Sebagai hadiah, Poppy memberi Charlie lengan robot baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di London, Inggris, di depan markas Kingsman yang hancur, XC melongo tidak bisa berkata apa-apa. Dari jauh kemudian muncul Merlin. Merlin memberitahu XC, kalau semua markas Kingsman di seluruh Inggris telah musnah karena langan robot Charlie yang meretas data milik Kingsman. Merlin bisa selamat karena rumahnya tidak ada di dalam pusat data Kingsman. Di sini, XC sangat emosional karena rekannya Roxy dan yang lainnya tewas. Merlin mencoba menenangkan XC. Karena kejadian ini, Merlin kemudian mengajak XC untuk menjalankan protokol kiamat. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah toko minuman. Di dalam suatu ruangan, Merlin meletakkan medali Kingsman di dinding. Dinding itu bereaksi dan kemudian membuka. Di dalamnya berisi berangkas. Setelah berangkas dibuka, ternyata isinya hanya sebotol whisky bermerek Statesman. Karena bingung apa yang harus mereka lakukan, Merlin lalu mengajak XC untuk bersulang menghormati rekan-rekan mereka yang telah tiada. Ternyata mereka berdua malah kebebelasan minum terlalu banyak. Merlin yang mabuk menangis di depan XC karena sedih. XC mencoba menenangkan Merlin yang emosional. XC lalu melihat tulisan dan simbol Kingsman di bali botol. Tulisan itu berbunyi disuling di Kentucky, Amerika. Setelah menunjukkannya kepada Merlin, Merlin menjawab kalau dia sangat suka Kentucky. Mengingatkannya pada sebuah lagu favoritnya, yaitu Country Road. Mereka berdua kemudian sadar kalau mereka harus pergi ke Kentucky. Keesokan harinya, mereka berdua sudah sampai di sebuah pabrik penyulingan minuman di Kentucky, merek Statesman. Setelah XC berhasil meretas pintu masuk sebuah gudang, mereka berdua pun memasukinya. Dengan peralatannya, Merlin mendeteksi ada struktur bangunan besar di bawah mereka. Saat sedang memeriksa, dari belakang muncul seorang pria dengan dandanan koboy. Karena mengira XC dan Merlin adalah penyusup berbahaya, pria itu mencoba menghentikan aksi XC dan Merlin. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Ternyata kemampuan bertarung pria itu tidak main-main. Dia mampu melompokkan XC dan Merlin sendirian. Beberapa saat kemudian, setelah siuman, XC dan Merlin yang terikat mencoba menjelaskan asal-usul mereka sebagai agen Kingsman di Inggris kepada koboy yang ada di depan mereka. Koboy itu masih saja tidak percaya dan menganggap XC dan Merlin adalah penjahat. Bahkan dia sampai menyiram tubuh XC dan Merlin cairan whisky dan mengancam akan membakar mereka berdua. XC dan Merlin tetap kekeh menjelaskan kalau mereka bukan penjahat. Kehabisan akal, pria itu kemudian menunjukkan penampakan seorang pria di balik kaca. Itu adalah agen Harry. Ternyata dia masih hidup. XC dan Merlin pun terkejut. Koboy itu mengancam akan membunuh Harry agar mau membocorkan asal-usul mereka berdua. Lalu tiba-tiba muncul seorang wanita. Setelah memeriksa protokol kiamat milik Statsman, wanita itu menemukan sebuah payung dengan logo Kingsman di gagangnya. Ternyata Statsman adalah sebuah organisasi mata-mata rahasia seperti Kingsman. Dulu pendiri Statsman memilih bisnis minuman sebagai gedok. Sang pria koboy bernama Agen Tequila dan sang wanita bernama Agen Ginger. Setelah ikatan mereka berdua dilepas, XC dan Merlin langsung berjalan memasuki kamar Harry. Tidak disangka, ternyata Harry tidak mengenal mereka berdua. Harry hilang ingatan. Harry tidak ingat apa-apa mengenai Kingsman, yang dia tahu saat ini dia adalah seorang pengkoleksi kupu-kupu. XC dan Merlin lalu bertanya kepada Ginger tentang apa yang terjadi pada Harry. Ginger kemudian menjelaskan kalau pada tahun lalu, dia mendeteksi sebuah gelombang aneh yang kuat dari dalam gereja di Kentucky. Saat mereka berdua menuju lokasi tersebut, Ginger menemukan tubuh Harry yang tergeletak. Sadar kalau Harry masih hidup, Ginger membalut kepala Harry dengan gel alpha milik Statsman, di mana gel itu mampu menyelamatkan hidup Agen yang tertembak di kepala dengan memperbaiki jaringan yang rusak dan melindungi otak. Namun efek samping dari kejadian itu membuat Harry mengalami amnesia parah. Dengan adanya XC dan Merlin, Ginger berharap mereka berdua bisa mengembalikan ingatan Harry dengan menstimulus ingatan-ingatan dahulu. Di tempat lain, di dalam markasnya, Poppy dan Charlie memasuki sebuah ruangan konser. Ternyata Poppy menculik Elton John sejak setahun lalu memanfaatkan momen saat Valentine dulu menculik orang-orang terkenal. Poppy memaksa Elton untuk bernyanyi menghiburnya setiap hari. Poppy kemudian tiba-tiba menyuruh Elton berhenti saat dia melihat ruam-ruam biru di wajah Elton. Poppy marah karena itu adalah efek setelah mengkonsumsi narkoba miliknya. Poppy kemudian bertanya, siapa yang memberi Elton narkoba? Elton menjawab, Angel yang memberinya. Di dalam markas Statesman, XC bertemu dengan pemimpin Statesman yang bernama Champagne atau biasa dipanggil Cham. Cham meminta maaf atas ketidaknyamanan yang XC alami sebelumnya. Menganggap Kingsman sebagai sepupu bagi Statesman, Cham mempersilahkan XC menggunakan sumber daya milik Statesman. XC kemudian berterima kasih karena Statesman telah menyelamatkan nyawa Harry. XC menjelaskan kalau saat ini mereka sedang menghadapi organisasi rahasia dengan simbol lingkaran emas. Dan salah satu mantan murid Kingsman yang kini menjadi anggota The Golden Circle yang bernama Charlie membocorkan rahasia Kingsman sehingga semua properti milik Kingsman telah dihancurkan. XC menelusuri kalau Charlie sampai sekarang masih berhubungan dengan pacarnya. Lewat media sosial, XC mengetahui kalau pacar Charlie akan menghadiri festival musik di Glastonbury. awalnya Cham akan memerintahkan agen Tequila menemani XC menjalankan misi ini. Namun terlihat ruam-ruam biru di wajah Tequila. Cham menyuruh Tequila untuk berobat. Cham kemudian menyuruh agen Whiskey yang saat ini bekerja di kantor New York untuk menemani XC menjalani misi menemui pacar Charlie di Glastonbury. Di tempat lain, Marilyn dan Ginger mencoba mengembalikan memori Harry dengan mengeluarkan air dari lantai kamarnya hingga Harry tenggelam dan kelabakan. Melihat tidak ada tanda-tanda positif, Marilyn kemudian menghentikan percobaan tersebut. Marilyn lalu menemui Harry dan memeriksa keadaannya. Harry menegaskan kalau dia tidak ingat apa-apa mengenai Kingsman, malah Harry kemudian bersikeras ingin pulang dan menemui ibunya di London. Di dalam istana Swedia, Tilda menunjukkan sebuah anjing sebagai pengganti anjing milik XC yang telah tewas. Karena telah ditunggu agen Whiskey di luar istana, XC lalu berpamitan akan pergi menyelamatkan dunia lagi. Di dalam mobil, agen Whiskey menunjukkan sebuah sarung jari di mana di ujungnya terdapat pelacak nano. Salah satu dari mereka harus memasukkan pelacak nano itu ke dalam tubuh target mereka nanti. XC kemudian kebingungan bagaimana caranya. Sesampainya di Glastonbury, Whiskey menjelaskan kalau pelacak itu akan masuk melalui selaput lendir dan kemudian menuju aliran darah target mereka. Setelah beberapa saat berjalan, di depan mereka terlihat sang target, pacar Charlie, wanita itu bernama Clara. Awalnya, Whiskey mencoba mendekati Clara terlebih dahulu. Sikap Clara menunjukkan kalau dia tidak tertarik dengan Whiskey. Setelah XC mendekat dan melakukan speak-speak buaya kebon, Clara langsung tertarik. Agen Whiskey pun mundur. Di sana, XC melihat banyak orang-orang mengalami gejala ruam-ruam di wajah. Setelah diperiksa oleh Marlene, di trending Twitter ternyata banyak orang juga mengalaminya. Di dalam markasnya, Poppy bercerita kepada Charlie bahwa dia adalah seorang wanita dengan kekayaan tertinggi di seluruh dunia. Namun, dia harus bersembunyi karena bisnisnya menjual narkoba. Poppy ingin kebebasan. Poppy ingin namanya diakui dunia. Dia ingin ketenaran. Poppy lalu memanggil Angel. Ternyata, Angel juga mengalami ruam-ruam di wajah. Poppy menjelaskan kalau di sana peraturannya adalah pegawai dilarang mengkonsumsi narkoba buatan mereka sendiri. Poppy kemudian menyuruh anjingnya mengejar Angel. Angel yang ketakutan itu pun berlari. Namun, anjing-anjing robot itu berhasil menangkap Angel dan kemudian membunuhnya. Di saat anjing-anjing robot itu mendekati Elton yang sedang duduk, anjing robot itu tiba-tiba jinak karena mereka tidak diprogram untuk menyerang Elton. Malam harinya di Glastonbury, Clara mengajak Eksi masuk ke dalam tendanya. Di dalam tenda, Eksi pamit untuk pergi ke kamar kecil. Di dalam kamar kecil, Eksi menelpon pacarnya Tilda. Eksi menjelaskan kalau dia akan menjalankan misi menyelamatkan dunia namun dengan cara bercicik tinim dengan targetnya. Tilda yang mendengarnya pun seketika marah tidak terima dengan penjelasan Eksi. Tilda yang marah kemudian menutup telponnya. Eksi lalu kembali ke tempat Clara. Di saat dia melihat tato lingkaran emas di tubuh Clara, Eksi kemudian menjalankan misinya ini. Eksi memasang alat pelacak di jarinya dan mulai memasukkannya ke... Alat pelacak pun berhasil dipasang. Saat adegan inti akan dilaksanakan, Eksi memutuskan untuk pamit dan tidak melanjutkannya. Eksi kemudian pergi. Di luar, Eksi mencoba kembali menghubungi Tilda namun selalu gagal. Sekembalinya di dalam markas statesman, Eksi mencoba mengembalikan ingatan Harry. Namun, tetap saja tidak berhasil. Harry bersikeras ingin pulang. Eksi yang sedang pusing kemudian pergi ke bar untuk menenangkan diri. Di lain tempat, Tilda yang stres menghisap daun jahat. Di dalam bar, Eksi melihat foto kebersamaannya dengan Tilda. Eksi kemudian teringat sesuatu. Eksi kembali menemui Harry dengan membawa sebuah anjing yang mirip dengan anjing peliharaan Harry dulu yang sudah mati. Eksi kemudian mengancam akan membunuh anjing itu. Harry pun bereaksi mencegah Eksi melakukannya. Karena aksi itu, tiba-tiba terjadi sesuatu. Ingatan Harry kembali muncul. Ingatan Harry pun berhasil pulih. Dia kembali mengenali Eksi dan Merlin. Kesokan harinya, di dalam bar, diadakan pesta kecil-kecilan menyambut kembalinya ingatan Harry. Eksi memberi Harry peralatan agen rahasia Kingsman. Namun kegiatan itu memicu keributan preman-preman yang ada di sana. Preman itu menghina Harry yang memiliki mata satu mirip dajal. Harry yang kesal kemudian mengunci pintu bar. Di saat Harry akan memberi pelajaran pada para preman tersebut, ternyata kemampuan Harry belum kembali sepenuhnya. Harry dikeroyok abis-abisan oleh para preman. Payung saktinya tidak mampu melindunginya. Agen Whiskey kemudian maju. kini giliran dia yang menghajar para preman dengan gaya Amerika. Dengan tambang sakti miliknya, dia menghajar para preman tanpa ampun. Di tempat duduk, Merlin menjelaskan kalau otak Harry belum sepenuhnya pulih. Di tengah pembicaraan, muncul siaran televisi aneh. Terlihat Poppy memberi penjelasan kepada semua orang di seluruh dunia bahwa dia telah menyebarkan semua jenis narkoba ke seluruh dunia dengan virus yang telah dimodifikasi. Poppy menjelaskan fase awal mereka yang terpapar virus itu akan muncul ruam-ruam biru di seluruh tubuh. Fase selanjutnya mereka akan mengalami mania. Fase berikutnya mereka akan lumpuh dan terakhir mereka akan mati. Poppy menjelaskan kalau dia punya penawarnya. Setelah penawar diberikan, orang itu akan langsung sembuh. Poppy ingin negosiasi dengan semua presiden yang ada di seluruh dunia. Dia meminta semua jenis narkoba dilegalkan. Lalu Poppy dan seluruh anak buahnya memiliki kekebalan hukum penuh. Maka Poppy akan mendistribusikan semua penawar yang saat ini sudah dia siapkan di seluruh kota besar di dunia. Semua orang pun panik. Sudah banyak orang di dunia yang mengalami gejala tahap 2. Di dalam gedung putih, Presiden Amerika Serikat menjelaskan kepada bawahannya kalau dia bertindak seolah-olah peduli dengan ancaman Poppy padahal kenyataannya tidak. Presiden Amerika tidak peduli dengan ancaman Poppy. Malah dia senang karena akhirnya semua pengguna narkoba di Amerika akan musnah dan dia ingin membiarkan semua orang yang terinfeksi meninggal. Salah satu bawahannya terlihat tidak terima karena di luar sana masih banyak orang yang menggunakan narkoba sebagai terapi dan anak-anak tidak bersalah yang hanya coba-coba. namun keputusan Presiden tetap menyatakan kalau dia tidak peduli akan membiarkan mereka meninggal lalu akhirnya negara Amerika akan terbebas dari narkoba. Ternyata percakapan itu didengar oleh semua agen di dalam kantor pusat Statesman. Jem yang kesal berusaha mencari penawar itu karena agen Tequila menjadi salah satu korbannya. Di tengah pembicaraan Ginger menunjukkan rekaman pembicaraan Clara yang sebelumnya mereka sadap. Clara ternyata juga terinfeksi virus itu. Pacarnya Charlie kemudian menyuruh Clara pergi ke tempat ski di Italia. Mendengar percakapan itu Cem memerintahkan Axie, Harry, dan Whiskey untuk pergi ke Italia. Mereka bertiga pun bergegas pergi. Keesokan harinya di dalam tempat bermain ski di Italia Charlie memberi Clara obat penawar dan Clara pun berhasil sembuh. Di bawah Axie dan Whiskey menyuruh Harry untuk berjaga mengoperasikan ruang kontrol sementara mereka berdua menuju atas. Harry kemudian bergegas mengambil alih ruang kontrol. Sesampainya di atas Axie masuk ke dalam suatu ruang rahasia. Axie kemudian masuk dan menyamar sebagai anggota Golden Circle cabang Singapura. Petugas yang ada di sana lalu bertanya apakah benar dia bernama Leng Taiwong? Axie menjawab iya. Dari jauh Clara terkejut melihat Axie Seketika Charlie pun mengenalinya. Charlie yang sadar kalau ada sesuatu di antara pacarnya dan Axie kemudian murka. Axie mencuri salah satu penawar lalu kemudian kabur. Saat Axie dan Whiskey ada di dalam kereta gantung menuju bawah Charlie mengontrol kereta itu dengan iPad-nya. Dia membuat kereta itu berputar sangat kencang dan membuat Axie hampir pingsan. Whiskey kemudian mengeluarkan laso miliknya merusak kaca dan memutuskan kabel kereta. Alhasil kereta pun jatuh dan meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi. Axie kemudian menarik parasut di punggung Whiskey. Kereta itu pun berhenti sesaat sebelum menabrak sebuah restoran. Di dalam tempat persembunyian mereka bertiga berkumpul. Dari belakang terlihat pasukan popi mengincar mereka. Whiskey langsung menampik lengan Axie dan membuat penawar itu jatuh dan hancur. Sesaat Axie marah atas tindakan Whiskey namun Whiskey bersikeras kalau dia telah menyelamatkan nyawa mereka karena ada musuh menyerang dari belakang. Whiskey kemudian maju dan menyuruh Axie mengcovernya dari belakang. Saat Whiskey sedang beraksi Harry berkata kepada Axie kalau dia curiga Whiskey adalah mata-mata musuh. Di luar sendirian Whiskey menghabisi musuh satu persatu hingga tak bersisa. Lalu dari jauh Whiskey melihat rombongan musuh kembali datang. Whiskey pun masuk ke dalam rumah dan meminta senjata dari tangan Harry karena senjata miliknya kosong. Tadi sangka Harry malah menembak kepala Whiskey. Axie pun kaget. Di saat mereka berdua dikepung oleh musuh Harry melemparkan sebuah parfum dan meledak. Parfum itu adalah bom lengket dan melumpuhkan semua musuh. Axie yang panik kemudian mengobati Whiskey dengan gel alpha. Axie kemudian melapor kepada markas berbohong kalau Whiskey terluka tertembak oleh musuh. Di atas Charlie meledakan tempat di mana masih terdapat Clara di dalamnya. Di dalam markas Merlin dan Ginger melacak nama Leng Tai Wong di Singapura. Di dalam emailnya mereka menemukan sebuah koordinat. Itu adalah sebuah lokasi di pegunungan Kamboja. Di dalam gedung putih sang presiden melihat satu anak buahnya ternyata juga terinfeksi oleh virus. Anak buahnya itu menjelaskan kalau dia terpaksa mengkonsumsi barang haram karena tuntutan pekerjaannya yang memaksanya bekerja 20 jam per hari. Namun dengan sadis sang presiden langsung menangkap anak buahnya itu dan memasukkannya ke dalam tumpukan kotak bersama dengan para penderita lainnya di sebuah lapangan. Di dalam markas statesman setelah memeriksa keadaan Whiskey yang mulai membaik Merlin kemudian keluar. Di luar Harry memberitahu kalau dia sendirilah yang sengaja menembak kepala Whiskey karena dia curiga Whiskey adalah mata-mata musuh. Exy kemudian mendapat video call dari pacarnya. Setelah diangkat Exy terkejut saat melihat kondisi pacarnya yang juga terinfeksi virus. Exy pun panik melihat Tilda sudah sampai tahap 3. Exy kemudian berjanji akan mendapatkan penawar untuk pacarnya itu. Setelah sembuh nanti Exy berjanji akan menemani Tilda sampai kapanpun. Mereka bertiga kemudian bergegas pergi ke Kamboja. Di tempat lain Poppy menelpon presiden dia mengirim pengacaranya untuk memberi surat perjanjian kepada presiden. Poppy menjelaskan kalau dia telah meletakkan penawarnya di tempat rahasia di seluruh dunia. Setelah perjanjian ditanda tangani penawar itu akan langsung dibawakan oleh drone-drone yang sudah dipersiapkan. Setelah telepon berakhir sang presiden hanya tertawa menanggapinya. Di dalam pesawat Exy berkata jujur pada Harry bahwa dia sudah punya pacar dan pacarnya terinfeksi virus. Harry kemudian bercerita kalau dia tidak punya siapa-siapa yang dekat dengannya. Makanya dulu saat dia ditembak oleh Valentine dia tidak merasakan apa-apa. Hatinya terasa kosong dan kesepian. Harry senang kalau Exy memiliki orang yang disayangi karena itu akan memberinya motivasi kuat untuk melindungi dunia. Di dalam markas Statesman agen Whiskey pun akhirnya siuman. Dia hilang ingatan. Ginger kemudian menunjukkan sebuah foto seorang wanita. Whiskey kemudian teringat akan sesuatu. Kini ingatannya kembali. Dia kemudian bergegas pergi menyusul Exy dan yang lainnya ke Kamboja. Di dalam pesawat Merlin memberikan payung sakti kepada Harry dan koper keramat kepada Exy sedangkan dia sendiri mengambil sebuah pisau. Pada saat ini semua korban virus popi di seluruh dunia sudah memasuki tahap tiga. Sesampainya di depan markas popi Exy tidak sengaja menginjak sebuah ranjau. Merlin kemudian membekukan ranjau itu dan menyuruh Exy pergi. Setelah Exy bergerak Merlin malah menggantikannya menginjak ranjau. Exy pun kaget campur sedih. Merlin mencoba menenangkan Exy dan menyuruhnya fokus pada misi. Exy dan Harry kemudian pergi menempatkan posisi. Merlin kemudian mulai bernyanyi dengan lantang menarik perhatian pasukan popi. Country road take me home to the place I belong dan meledaklah ranjau itu menewaskan Merlin dan beberapa pasukan popi yang berjaga. Exy dan Harry yang emosinya memuncak karena banyak rekannya yang mati mulai bergerat. Dengan payung sakti dan koper keramat mereka berdua berperang melawan pasukan popi yang ada di sana. Di tempat lain Elton John pun mulai beraksi membebaskan diri. Di luar Exy dan Harry dengan mudah menghancurkan semua anak buah popi. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam tempat persembunyian popi. Exy mengejar Charlie yang membawa koper laptop milik popi sedangkan Harry berurusan dengan anjing robot milik popi. Exy bertarung dengan Charlie yang kini jauh lebih kuat sedangkan Harry berlari menghindari kejaran anjing robot. Beruntung dia diselamatkan oleh Elton John. Anjing itu tidak mampu menyerang Elton. Di tempat lain Exy mencoba menghack lengan robot Charlie dan berhasil lengan itu bisa dia kendalikan. Di tempat lain dengan bantuan Elton Harry mengeprek anjing robot milik popi hingga hancur. Anjing robot yang satunya kini selesai di cas dan mulai aktif. Anjing itu mengejar Harry. Sementara itu Charlie melepaskan lengan robotnya dan kembali menghadapi Exy. Agar adil Exy kemudian menghadapi Charlie dengan satu tangan. Exy berhasil mengalahkan Charlie dengan mudah. Di dalam salon Harry menyiram anjing robot dengan emas cair yang ada di sana hingga hancur. Setelah Charlie tumbang Exy menghabisinya untuk selama-lamanya. Exy dan Harry kemudian mendekati popi. Mereka memaksa popi untuk memberitahu password untuk mengirim penawar. Poppy menolak. Exy kemudian menyuntikkan narkoba milik popi sendiri. Poppy yang teler lalu memberitahu kodenya yaitu Viva Las Vegas. Dan seketika popi pun ambruk. Dia tewas karena overdosis. Exy menyuntiknya terlalu banyak. Di saat Harry mencoba memasukkan kodenya dari belakang dia dicerat oleh Whiskey. Whiskey mengancam mereka berdua agar tidak mengirimkan penawar. Whiskey menjelaskan kalau dia ingin semua pengguna narkoba di dunia mati. Whiskey bercerita kalau dulu istrinya meninggal menjadi korban peperangan dua geng pengedar narkoba. Itulah mengapa dia dendam kepada semua pengguna narkoba dan ingin mereka semua mati. Whiskey akan membunuh Exy dan Harry jika menghalangi niatnya. Di saat Whiskey lengah mereka berdua mulai melawan. Terjadi pertarungan. Whiskey yang tangguh cukup sulit dikalahkan. Namun dengan kerjasama yang baik antara Exy dan Harry Whiskey akhirnya bisa dikalahkan. Mereka memasukkan Whiskey ke dalam mesin penggiling daging. Harry dan Exy kemudian memasukkan kodenya dan berhasil obat penawar langsung dikirim oleh drone di seluruh penjuru dunia. Semua penderita berhasil diselamatkan termasuk Tilda. Presiden Amerika kemudian ditangkap atas tuduhan kejahatan kemanusiaan. Di dalam markas Statesman untuk ucapan rasa terima kasih Statesman membeli pabrik penyulingan di Skotlandia. Mulai sekarang bisnis Kingsman selain fashion bertambah menjadi produsen minuman. Dan hubungan antara Kingsman dan Statesman akan semakin erat. Di momen ini Champ juga menunjuk Ginger menjadi pengganti Aken Whiskey yang tewas. Singkat cerita di dalam kerajaan Sweden Eksi menikahi kekasihnya Putri Tilda dan kini dia resmi menjadi anggota kerajaan Sweden. Dan berakhirlah alur cerita film Kingsman The Golden Circle ini guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax